Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan tanpa kekurangan apapun Dan bagi teman-teman yang mungkin saja sedang sakit Mudah-mudahan segera disembuhkan, diangkat penyakitnya Amin ya robbal alamin Bersama saya di channel ini, Apotheker Dedy Haswan Channel yang membahas tentang kesehatan dan obat-obatan pada umumnya Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu Karena nanti agar anda tidak ketinggalan info-info penting Mengenai kesehatan dan obat-obatan Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai obat golongan statin Nah, misalkan contoh obat golongan statin itu seperti simfastatin Kalau yang ini sudah familiar sekali ya Simfastatin, kemudian ada lovastatin, kemudian ada fluvastatin Ada juga pitavastatin, ada atorvastatin, ada rosuvastatin Ada juga pravastatin, kayak gitu Namun, saya akan lebih fokus kapan sih obat-obatan ini diminum, kayak gitu Karena biasanya dokter itu meresetkan obat-obatan ini pada malam hari, kayak gitu Apakah memang semua obat-obatan statin ini bisa hanya diminum pada malam hari saja Atau memang bisa diminum pagi atau siang, kayak gitu, atau sore, gitu Ini yang perlu kita ketahui, apalagi bagi teman-teman yang memang rutin mengkonsumsi obat-obatan ini Sehingga Anda perlu tahu kapan sih obat-obatan ini diminum, kayak gitu Terlebih lagi dengan apotekar Jangan sampai nanti, misalkan kalau ada dokter yang meresetkan obat, salah satu obat statin Tapi malah dikasih pagi, atau malah dikasih siang Nah, kenapa ini dikasih pagi, kenapa dikasih siang, gitu kan Bukannya obat statin itu diminum pas malam saja, gitu Nah, ini yang pentingnya, kita harus mengetahui Kapan waktu minum dari obat-obat golongan statin, kayak gitu Oke, jadi gini Kalau kita melihat dari waktu paruh atau setengah obat statin Itu tidak semuanya sama, berbeda-beda, kayak gitu Tadi kan saya sudah menyebutkan obat-obatan statin itu apa saja Ternyata waktu paruhnya itu tidak sama Nah, waktu paruh itu bisa diartikan Waktu di mana diperlukan untuk turunnya kadar obat dalam plasma Pada fase eliminasi menjadi separuhnya, kayak gitu Nah, itu yang perlu diperhatikan Menjadi separuhnya Nah, kalau kita memperhatikan Saya mengambil dari literatur, gitu kan Nah, contoh saja Ada yang short acting atau kerja pendek Ada juga yang statin long acting, kayak gitu Atau kerja panjang Nah, contoh saja seperti ini Lovastatin, gitu Nah, lovastatin ini waktu paruhnya sekitar 1,1 sampai dengan 1,7 jam Nah, simvastatin itu waktu paruhnya sekitar 3 jam Nah, dan kemudian ada flufastatin Ini sekitar 9 jam, kayak gitu Nah, kalau semisalkan yang tadi Tiga obat yang tadi saya sebutkan itu Itu kan memiliki waktu paruh yang pendek Atau short acting, kayak gitu Nah, maka obat-obatan ini direkomendasikan Diminum pada malam hari, kayak gitu Pada malam hari Tapi bagaimana dengan Obat-obatan yang long acting Misalkan long acting disini seperti Pitavastatin Ini waktu paruhnya sekitar 12 jam Kemudian juga ada atorvastatin Nah, kalau parent drugnya itu sekitar 14 jam Kemudian juga metabolitnya itu sekitar 20 sampai 30 jam Itu waktu paruhnya Kemudian juga untuk rosuvastatin Nah, rosuvastatin ini waktu paruhnya itu sekitar 19 jam Dan juga ada pravastatin Sekitar 77 jam waktu paruhnya Kayak gitu Nah, jadi untuk yang pitavastatin Atorvastatin Kemudian juga ada rosuvastatin Pravastatin Ini bisa diminum kapan saja Misal, malam hari bisa Pagi hari bisa Siang hari bisa, kayak gitu Karena menurut penelitian Memang obat-obat yang short acting Misalnya seperti lovastatin, sirivastatin, fluvastatin Nah, apabila dibandingkan dengan Pemberian pada malam hari Dibandingkan dengan pagi hari Dan ini lebih, efektivitasnya itu lebih baik Apabila diberikan pada malam hari Kayak gitu Karena tapi pada obat-obatan yang long acting Atau yang waktu paruhnya lama gitu kan Seperti pitavastatin, atorvastatin, rosuvastatin, dan pravastatin Ini tidak berpengaruh Walaupun dia diberikan pada malam hari Atau siang hari Atau pagi hari Kayak gitu Jadi, efektivitasnya itu sama Jadi bisa saja nanti pitavastatin, atorvastatin, rosuvastatin Kemudian juga pravastatin ini bisa diresepkan Atau bisa diminum selain di malam hari Jadi, teman-teman yang apotekar terutama Dan teman-teman yang mengkonsumsi obat-obat statin Yang secara rutin gitu kan Ya, memang harus benar-benar paham betul Kapan obat-obatnya itu harus diminum Kayak gitu Jangan sampai nanti Anda salah paham Kalau ada salah satu obat statin Yang diberikan pagi hari atau siang hari Anda komplain Kayak gitu Ternyata itu memang ada alasannya Kenapa kok diberikan Waktu pagi, waktu siang, atau malam Kayak gitu Memang pada waktu malam itu adalah Naiknya kolesterol Kayak gitu Tapi, lihat dulu Obatnya itu, obat apa Kayak gitu Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Salam sehat Salam apotekar